Alhamdulillah Udah masuk di Pelataran SAI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya lagi ada di Pelataran SAI ya Dari kondisinya Insya Allah Ini tempat pertama Untuk Kita melakukan dari kecil Di Pelataran SAI Nah sebelum kita mulai Itu kita berdoa dulu menghadap ke Abah Disana ke Abahnya ya Masya Allah Terus setelah itu kita Lari-lari kecil Banyak tujuh kali Dan terakhirnya di Marwah disana ya Ini safanya Kebanyakan berdoa juga Dan disana Marwah berhenti disana Nah di tengah ini Nah di tengah ini Untuk lansia ya Kursi roda gitu Nah kita sambil jalan lihat Bila lari-lari kecil lagi Yang ada tanda hijau Kita baru lari-lari kecil sambil baca doa Ini kondisinya Ini kondisinya Kalo subuh gitu Udah ini ya rame juga Aduh Disini juga bisa sewa skuter Itu bagi yang Sudah gak kuat jalan Atau udah sepul ya Tapi kalo misalnya masih pada muda Lari aja deh Nah ini tanda Kita Bahwa kita haruskan lari-lari kecil Untuk sai Ya Masya Allah Rame Ini tanya Kita kasih kecil yuk Masya Allah Nanti kita jalan sampai ke Safa Sapa Marwah Maksudnya Masya Allah Nanti kita jalan sampai ke Safa Sapa Marwah Maksudnya Masya Allah Di sini juga Di pinggir-pinggir Sebelah sini Banyak juga air jam-jam ya Jadi kalo bisa capek bisa Minum dulu Atau bisa kan Sirat di sini nih Kita lihat tuh Ini khusus Khusus roda Masya Allah ya Untuk yang sudah Ini juga Ngekuat jalannya Bisa lihat sini Ini suasana Wuh Dingin lah Dipasnya banyak blowernya Jadi dingin Nggak perlu Kegerahan Ya Salah tuh blowernya Gede-gede banget Tuh Wah angin Wuh Peluyur Dingin banget Masya Allah Dipas Ada AC juga sih ya AC nya tuh Sibah mana ya Salah dingin Dari lubang-lubang di atas Kemudian ya AC Ditambah AC Tambah kipas Blower juga Untuk skuter nah Di atas ya Lantai atas Biayanya Lumayan sih Agak mahal 200an bukan ya Itu nggak capek sih jadinya Cuman bagi yang muda Buat Jalan aja lah gitu Tapi sekedar untuk nyobain Gak apa-apa Tapi pas bukan umroh ya Bawa Apa saya aja biasa Mungkin Pengen naik cobain Gak apa-apa itu 7 kali 7 kali Putaran Dimulai dari Safa Nanti terakhir Di Marwah 7 kali Dan disitu Banyak Banyak baca Gak doa Nanti ada Di travel biasa dikasih buku panduan Buku kecil tuh baca Ada bacaan musuh Gak komplit Masya Allah Ini kita bentar lagi sampai Safa Barwah Beber jam-jam Minum Cuman jangan lupa Jangan terlalu banyak yang Minum yang dingin ya Yang biasa Dikit dingin dikit-dikit lah Jangan Sering-seringan Terasa kebadan Meriang Tenggorokan Saya aja sudah kena Allah wakbar Ini suasananya Yang sa'i disini Dulu sih Sebelum pandemi tuh Masih bisa yang pakaian biasa ya Sekarang Harus yang berpakaian ihrom Yang boleh masuk sini Kalau sekedar Pengen tawap Sa'i Tapi bukan lihat umroh Langsung aja Pakai nihroh Tapi jangan pakai kaos Atasnya Jangan pakai apa-apa lah Kalau bisa gitu kan Kalau emang bukan lihat umroh ya Tapi lihat pengen Sholat pelataran ka'bah Pengen Berdoa Pengen lihat gitu kan Lihat sa'i Soalnya kalau ketahuan nanti Tadi Ascara kan bilang Licik-licik gitu katanya Makanya agak Serem juga Jadi Jangan Ini ya Pakai kain yang rohnya Kalau bisa atasnya Jangan kelihatan kaos Jangan pakai kaos Ini kita sudah sampai Di Marwah Ini terakhir di sini Kaos sudah selesai Rukunnya sudah Dilaksanaan 7 kali Sa'i Itu gunta halul ya Gunting rambut sedikit Atau mau dibundulin Di luar Kita lihat dulu deh Di sini sih kecil Gunungnya ya Nah seperti ini nih Dulu waktu seluruh pandemi Kita bisa di situ tuh Gunting rambut Duduk-duduk situ ya Setelah selesai Sa'i Tajung Nah di sini Kalau di sini bukitnya Trat kecil ya Tapi yang Sapa Tinggi Ini adalah Empat tahil finish Kalau sudah Tujuh kali putaran Kita keluar Nanti kalau sudah Di sini biasanya Hanya gunting ya Tiga halai rambut Kalau pengen tahil dibotakin Itu Keluar Ini di sini juga Banyak hati-hati Yang nawarin gunting-gunting Jangan mau ya Kalau bisa Kita bawa gunting sendiri Jadi Kalau misalnya Ini di sini Kita kan gratis ya Gunting-gunting Setelah gunting Ditagih Memang atau Enggak salah 10 real Kata Kata mutuai usai Itu Jadi hati-hati Kalau sudah Selesai Di marwah Ada yang Nelain gunting Jangan Kalau bisa kita bawa di tas Kalau nggak minta Rombongan teman Repronnya Untuk kita guntingin ya Laki-laki-laki Kalau misalnya Suami istri Boleh gunting istri Rambutnya dikit Kalau misalkan Antara laki-laki Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi kalau beda merim Jangan Nah ini Di sini Banyak yang suka Gunting gitu Nanti kalau misalkan Mau tahlul botak Diluar banyak Tawarin 10 realan ya Pengen gundul Kalau pengen Botak lenang lah Lucin Assalamualaikum Alhamdulillah Sudah Melewatin Sa'i Tidak lupa Saya mau doakan Teman-teman Yang Ingin Atau belum Melaksanakan Umroh Saya doakan Mudah-mudahan Dilimpahkan rejekinya Nabung Banyak-banyak berdoa Yang sedekah Minta sama Allah Untuk diundang Kedua Tanah Suci Usakso Untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umroh Terima kasih ya Teman-teman Assalamualaikum Jaq Jangan lupa Di Like Subscribe Komen Biar Channel FVD Terima kasih Assalamualaikum Walaikum Tuhan Terima kasih Terima kasih